Profil 3 Jenderal yang berpeluang jadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa tahun ini Sosok 3 nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa mulai mencuat di kalangan militer Jenderal Andika Perkasa bakal mengakhiri karir militernya karena tengah memasuki masa pensiun Jenderal Andika yang dilantik sebagai Panglima TNI 17 September 2021 bakal genap berusia 5-8 tahun pada 21 Desember 2022 Dan PANPRES itu telah mengabdi sebagai Panglima TNI selama 1 tahun 2 bulan Meski masih ada 3 bulan lagi atau Desember pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sudah rame diperbincangkan Sebab Presiden sudah harus mulai memilih siapa nama calon pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Karena dalam prosesnya setelah dipilih Presiden harus mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR untuk diuji kompetensi Selain itu dalam syarat sebagai Panglima TNI calon yang dipilih juga harus perwira tinggi yang pernah menduduki kepala staf angkatan dan belum memasuki masa pensiun Jika menuju pada syarat untuk dicalonkan sebagai Panglima TNI Maka mereka berpeluang menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa ada 3 nama Yaitu Kepala staf TNI Angkatan Darat AD Jenderal Andi Dudung Abdur Rahman Kepala staf TNI Angkatan Laut AL Laksamana TNI Yudho Margono Dan Kepala staf TNI Angkatan Udara Marseka TNI Pajar Prasetya Mengacu pada usia pimpinan ketiga matra di TNI tersebut sama-sama memiliki peluang yang sama Karena hingga Desember 2022 masih memiliki waktu aktif antara 1 hingga 2 tahun Lantaran ketiganya sama-sama merupakan lulusan Akademi Militer tahun angkatan 1988 Berikut profil calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang disampaikan PT. Kreator Yang pertama Jenderal TNI Dudung Abdur Rahman Jenderal TNI Dudung Abdur Rahman lulusan Akademi Militer tahun 1988 di Divisi Infanteri Jenderal Dudung saat ini menjabat sebagai KASAT atau Kepala Staf Angkatan Darat Mulai 17 November 2021 Bisa dikatakan perjalanan hidup Jenderal Dudung penuh perjuangan Ketika masih duduk di kelas 2 SMP Dia pernah bekerja sebagai pengantar surat kabar dan menjual kue klepon Setelah lulus dari SMA Negeri 9 Bandung Jenderal Dudung mendaftar sebagai calon TNI AD dan masuk Akademi Militer Maglang Dudung Abdur Rahman meningkah dengan Rahma Setia Ningsih Dari peningkahan keduanya memiliki 3 orang anak yakni Nadine Akmarina Setia Ningsih, Nina Bonita Hasana dan Muhammad Akbar Abdul Rahman Kemudian yang kedua Laksamana TNI Yudho Margon Laksamana TNI Yudho Margon adalah seorang perwia senior di Angkatan Laut Indonesia Sejak 20 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Dho Margon diangkat sebagai Kasal Masa Panglima TNI Marsikal di Cahyanto Ada pun tugasnya menggantikan mantan Kasal Yaitu Laksamana TNI Siwi Sokma Aji Dho Margon lahir pada 26 November 1965 di Madion Jawa Timur Dalam sejarah pendidikannya ia bergabung dengan Akademi Angkatan Laut AAL ke-33 lulusan pada tahun 1988 Kerjanya di Angkatan Laut sangat bagus Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kapten Divisi Artileri Rudal Aspardif di KRI YNS 332 1988 Dan akhirnya menjabat sebagai Direktur Operasi di KRL Kihajar Dewantoro 364 Yudho Margon juga pernah menuduki jabatan-jabatan strategis antara Lin Panglima Ahmad Yani 351 KRI Panglima Lanal Sorong 2008 Panglima Satkor Kor Maritim Dan Panglima Kor Mabar Kolat pada tahun 2012 Karirnya di TNI AL semakin meningkat ketika diangkat menjadi Panglima Latama 1 Belawan 2015-2016 Kepala Staf Kor Mabar 2016-2017 Dan Panglima Komando Angkatan Laut Pangko Lilamil Laksamana Yudho Margonos telah dipercaya sebagai Pangarmada 2018-2019 Sebelum akhirnya menjabat Pangko Gap Wilhan 1 2019-2020 Satu petugos Yudho cukup berat karena ada masalah mengenai isu pelanggaran kedaulatan wilayah perairan Natuna oleh kapal Cina Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa Indonesia Berbagai bintang tanda jasa pun turut diraih Yudho Yudho Margonos memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayati Istri kelak samana Yudho Margonos ini cukup aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan istri-istri TNI Angkatan Laut Termasuk memberi pelatihan usaha mikro kecil menengah UMKM kepada para anggotanya Kemudian yang ketiga Marsekal TNI Fajar Prasetya Marsekal TNI Fajar Prasetya adalah seorang perwira tinggi TNI AU Yang menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara ke-23 sejak tanggal 20 Mei 2020 Fajar Prasetya lahir di Jakarta pada 9 April 1966 Dia lulus Akademi Angkatan Laut AAU tahun 1988 Sejak 1995 dia ditugaskan menjadi perwira penerbang di Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma Dia menerbangkan pesawat Fokker F-28 dan Boeing B-707 Selanjutnya jadi komandan Skuadron Udara 17 dan menerbangkan Boeing 737-200 Fajar pun sempat menjadi atas pertahanan Fajar juga menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan Dir Diklat Komando Diklat TNI AU Dan 2016 hingga 2018 Fajar ditugaskan untuk menjabat sebagai Dan Lanut Halim Perdana Kusuma ke-39 Fajar juga terlibat dalam menyukseskan program pengembangan potensi Dirgantara atau BINPOT Dirgantara Sebelum diangkat sebagai KASAU Fajar menjabat Panglima Komando Gabungan Daerah Pertahanan Pangkogap Wilhan II Organisasi TNI yang baru diluncurkan pada 2019 oleh Panglima TNI HD Cahyanto Jangan lupa atas pertanyaan